Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terangkan saya Dr. Sidra, Ketua Puram Sudi Pertanakan Fakultas Tunakan dan Bukas Andalas Alhamdulillah pada tahun ini saya dipercaya Sebagai Ketua Puram Sudi Berprestasi dari Implas Andalas Nah dapat kami sampaikan bahwa Program Sudi Pertanakan ke Andalas Duruhnya terdiri dari 4 Puram Sudi Yaitu Puram Sudi Perlukti Ternak Puram Sudi Nutrisi Puram Sudi Teknologi Hasil Ternak Dan Puram Sudi Sosial Pertanakan Namun sejak tahun 2008 4 Puram Sudi ini bergabung menjadi 1 Puram Sudi Yaitu Puram Sudi Pertanakan Sesuai dengan Surat Daran Dirjen Dikti tahun 2007 Nah Program Sudi Pertanakan Alhamdulillah pada tahun 2012 Kami mendapat akreditasi A dari BAN PT Dan pada tahun 2013 Kami mendapat perhargaan Proyek Program Sudi Berprestasi 1 Di Implas Andalas Program Sudi Pertanakan Merupakan program Sudi Yang Sekarang ini terdiri dari 4 Peminatan, yaitu Peminatan Produksi Ternak Peminatan Nutrisi dan Teknologi Pakan Peminatan Teknologi Ternak Dan Peminatan Sosial Ekonomi Dan Pembangunan Pekerakan Nah, sejak tahun 2012 Ketika saya dipercaya oleh Teman-teman sebagai ketua Puram Sudi Saya mencoba mengembangkan Puram Sudi ini Menjadi sebuah learning organization Yaitu organisasi para pembelajar Nah, dalam konteks itu Ada 5 komponen yang terkait Dalam mengembangkan learning organization Pertama adalah System Thinking, yaitu berpikir sistem Yang kedua adalah Team Learning Perlunya teamwork atau kerasama Di dalam Puram Sudi Yang melibatkan sebuah stakeholder Di dalam Puram Sudi Yang ketiga adalah Building Services Yaitu bagaimana membangun visi Membagi visi untuk Kebersamaan Untuk menghasilkan sarjana petrakan yang kubur Yang keempat adalah Perlunya personal mastery Atau beberapa orang Atau tokoh mungkin yang bisa menjadi Teladan di dalam Puram Sudi Baik Tentu dalam bidang tridharma Pendidikan Pendidikan tinggi Pendidikan, pendidikan, penelitian Dan tinggal berpikir Dan terakhir adalah Mental Model Sebagai Learning Organization Maka saya mencoba mengembangkan Puram Sudi ini Sebagai sebuah organisasi para pembelajar Nah Dalam tiga tahun terakhir Saya mencoba mengembangkan Puram Sudi ini Dengan mengembangkan tiga program utama Pertama adalah Program Peminatan Studi Lalu yang kedua adalah Program Pengembangan Program Credit Earning Atau kuliah Pengambilan Program Credit Di beberapa universitas Yang ketiga adalah Program Pengembangan Kerjasama institusional Baik dengan Lembaga-lembaga Puram Sudi di luar negeri Maupun Di dalam negeri Nah Di dalam program Peminatan Studi Sejak tahun 2012 Untuk angkatan 2010 Kami melembangkan program Peminatan Studi Dengan tujuan Tadi karena kami Satu Puram Sudi Yang merasal dari Empat Puram Sudi Sebelumnya Maka pada awal-awal Pendirian Puram Sudi ini Ada beberapa Persoalan yang kami hadapi Orang-orang itu Terutama di dalam Penetapan Dosen Pembimbing Dan Pemuji Dalam tugas akhir Serta penitian mahasiswa Nah sebelum tahun 2012 Terjadi ketimpangan Yang luar biasa Di dalam Pembagian Dan distribusi Dosen Pembimbing Dan Pemuji Di keempat bagian Nah karena itu Setelah kami analisis Maka kami menyimpulkan Penting dilakukan Program Peminatan Studi ini Dan Mulai kami lakukan Sejak tahun 2012 Dan Alhamdulillah Dampaknya Mahasiswa tambah Lebih cepat Kemudian IPK naik Lebih Lebih Mengalami peningkatan Dan Sekarang Rata-rata IPK Adalah 3,12 Sebelum Kepal Kemelepon Pemyatan Rata-rata IPK Adalah 2,96 Lalu yang kedua Program Credit Earning Sejak tahun 2012 Kami melakukan Kerjasama Dengan Fakultas Penakan IPB Untuk Mengirim Mahasiswa Fakultas Penakan Untuk berkuliah Sama 1 semester Di Fakultas Penakan IPB Nah Sejak tahun 2012 Kami sudah mengirim 65 orang mahasiswa Berkuliah 1 semester Di Institut Penanggung Bukur Lalu 19 orang Kami kirim Ke Fakultas Penakan UGM Di Cokjakarta Nah Apa yang Yang kami lihat Dari Mahasiswa yang mengikuti Perambutan ini adalah Terjadi Perluasan Luasan akademik Dan Akademik culture Mahasiswa menjadi lebih luas Dan Menjadi lebih Luas Dan Cakrawala berpikir Mahasiswa menjadi lebih luas Karena bergaul Di dalam Perluan tinggi-perluan tinggi Terakan yang Dalam skala insional Lalu yang ketiga adalah Kerjasama Institusional yang Kami Kembangkan Sejak tahun 2010 Sebenarnya Dan salah satu yang Paling penting Adalah Kerjasama Dengan LIPI Di dalam Pengadaan Alat labor Metronologi Kami dibantu oleh LIPI Sebanyak 50 miliar Untuk pengadaan Alat-alat Labor Metronologi Dan sekarang Sudah beberapa Doktor Dan master Serta sarjana Sedang berkumpulkan Di labor Metronologi Lalu yang lain Dalam kerjasama Kerjasama Dengan beberapa Perluan tinggi Di Luar negrim Misalnya dengan Okaima University Kemudian dengan Erosima University Dengan Washington State University Kemudian Berapa Organisasi Internasional Terutama Dalam Memperkuat Wawasan Akademik Dosen Kerjasama Penelitian Dan Seminar Internasional Demikianlah Program kerja Dan inovasi Unggul Yang kami Lakukan Di Purang Sudi Pertanakan Universitas Andalas Dengan Harapan Tadi Kami ingin Masihkan Sertanya Pertanakan Yang Unggul Kompetitif Dan Berkarakter Sehingga Alumni Kami Bisa Berkompetisi Di Pasar Kerja Setelah Dulus Di Pasta Makan Tadars